Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kemurahan hati Tuhan, malam ini kita boleh kembali dihimpunkan di dalam rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah raya minggu dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, Youtube maupun Facebook dimanapun anda berada kerana Tuhan memberkati kita malam ini kerana oleh karena kasih dan kemurahannya kita boleh menikmati ururan tangan Tuhan yang kuat untuk membawa kita dekat kepada Dia, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, maka supaya kita semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam membangun hidup rohani kita kepada Tuhan puji Tuhan, terlepas dari segala bentuk penyembahan terhala, apapun bentuknya baik, segera saja kita memperhatikan firman penggepalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu Pasal yang ke-9 Wahyu Pasal 9 ayat yang ke-20 namun tidak salah kita membaca ayat 19 terlebih dahulu Wahyu 9 ayat yang ke-20 di awal itu membacaan dari ayat 19 silahkan selama kekala yang ke-6 sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya sebab ekornya sama seperti ular mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan puji Tuhan sebentar untuk memasuki ayat 20 ayat ini telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu kuasa di dalam mulutnya telah diterangkan dua minggu yang lalu sedangkan kuasa di dalam ekornya telah diterangkan pada minggu yang lalu sehingga terbunulah sepertiga dari umat manusia sehingga terbunulah sepertiga dari umat manusia sekarang ayat 20 tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malam ketaka itu manusia lain yang tidak mati oleh malam ketaka itu terus tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka terus mereka tidak berhenti menyebar rohnya jahat dan berkala-kala dari emas dan perak dari tembaga batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan puji Tuhan sekarang kita akan melihat penjelasan dari ayat 20 disini dikatakan disini kita melihat manusia lain yang tidak mati oleh malam ketaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka dengan demikian terkenapilah wahyu 22 ayat 11 yang jahat akan semakin jahat yang cemal akan semakin cemal disisi lain yang benar ia terus berbuat benar yang kurus semakin menguruskan dirinya di hadapan Tuhan amin suratku semakin menguruskan dirinya di hadapan Tuhan ada pun perbuatan tangan dari orang-orang yang tidak bertobat perbuatan tangan dari orang-orang yang tidak mau bertobat yaitu satu tidak berhenti menyebab roh-roh jahat dua tidak berhenti menyebab berhala-berhala amin suratku saya ulangi ada pun perbuatan tangan dari orang-orang yang tidak mau bertobat tadi yaitu satu tidak berhenti menyebab roh-roh jahat dua tidak berhenti menyebab berhala-berhala sekarang kita akan ikuti keterangan dari dua hal ini keterangan tidak berhenti menyebab roh-roh jahat keterangan tidak berhenti menyebab roh-roh jahat satu korintus sepuluh satu korintus pasal sepuluh ayat dua sampai dengan ayat yang keempat Israel sebagai suatu peringatan untuk menjadi penyikut Musa mereka semua melah dibaptis dalam awan dan dalam laut mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus puji Tuhan umat Israel yang dipimpin oleh Musa umat Israel yang dipimpin oleh Musa mereka semua makan makanan rohani yang sama kemudian minum minuman rohani yang sama mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka lihat disini umat Israel yang dipimpin oleh Musa mereka semua makan makanan rohani yang sama kemudian minum dari batu karang rohani yang sama yang mengikuti mereka yaitu Kristus yaitu Kristus namun kita baca kembali ayat namun kita lihat dulu ayat 18 sampai 20 1 kurintu 10 ayat 18 sampai 20 perhatikanlah bangsa Israel iya bukankah mereka yang memakan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah iya apakah yang dimaksudkan dengan perkataan itu iya bahwa persembahan berhala adalah sesuatu iya atau bahwa berhala adalah sesuatu ayat 20 bukan iya apa yang dimaksudkan ialah iya bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat terus bukan kepada Allah iya dan aku tidak mau iya bahwa kamu bersebutuh dengan roh-roh jahat puji Tuhan bangsa Israel mendapat bagian dalam pelayanan mesbah bangsa Israel mendapat bagian dalam pelayanan mesbah atau mempersembahkan korban diatas mesbah diberi kesempatan melayani Tuhan dan membawa korban untuk dipersembahkan diatas mesbah sesungguhnya mereka menyebah kepada roh-roh jahat bukan kepada Allah sebab mereka itu bersekutu bersekutu dengan roh-roh jahat bersekutu dengan roh-roh jahat apa yang seru itu perhatikan ya bangsa Israel mendapat bagian dalam pelayanan mesbah atau mempersembahkan korban diatas mesbah mereka dipercaya melayani Tuhan untuk membawa korban dan mempersembahkannya diatas mesbah tetapi sesungguhnya mereka menyebah tetapi sesungguhnya mereka menyebah kepada roh-roh jahat bukan kepada Allah sebab mereka bersekutu dengan roh-roh jahat mereka bersekutu dengan roh-roh jahat bayangkan bayangkan kondisi rohani kondisi rohani bangsa Israel secara daki mereka itu mereka itu minum makan makanan rohani yang sama minum minuman rohani yang sama dari batu karang yaitu Kristus yang sering jasa menyertai perjalanan mereka tetapi rupanya mereka melayani Tuhan dipercayakan itu membawa korban dan mempersembahkannya diatas mesbah tetapi sesungguhnya mereka bukan menyebah kepada Allah melainkan menyebah kepada roh-roh jahat karena pada dasarnya mereka bersekutu dengan roh-roh jahat sekarang kita lihat ayat 21 kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjalanan Tuhan dan juga dalam perjalanan roh-roh jahat sesungguhnya hal itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan sesungguhnya hal itu tidak diperbolehkan hal itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan minum dari cawan Tuhan dan dari cawan roh-roh jahat kemudian mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi juga dalam perjamuan roh-roh jahat pendeknya melayani Tuhan membawa korban dan mempersembahkannya diatas mesbah tapi bersekutu dengan roh-roh jahat hal itu tidak diizinkan oleh Tuhan amin surat Tuhan hal itu tidak diperbolehkan jadi malam ini yang sudah melayani Tuhan sadarilah itu kalau memang masih gak apa-apa saya beri kesempatan untuk memulihkan keadaanmu tidak apa-apa turun dulu dari pelayanan tidak apa-apa amin suratku haleluya saya beri kesempatan untuk memperbaiki diri masing-masing karena Tuhan tidak izinkan itu melayani membawa korban dan mempersembahkannya diatas mesbah tetapi bersekutu dengan roh-roh jahat hal itu tidak diizinkan Tuhan maka saya pun oleh karena perkenanan Tuhan saya izinkan untuk introveksi diri dulu apakah sudah layak untuk melayani Tuhan atau sudah layak atau belum paham suratku saya beri kesempatan untuk introveksi diri daripada bertahan dalam kebutuhan tapi Tuhan gak berkenan kiranya dapat dipahami dengan baik ayat 22-23 apakah kita membangkitkan jembur Tuhan apakah kita lebih kuat daripada dia segala sesuatu diperbolehkan benar tapi bukan segala sesuatu berguna segala sesuatu diperbolehkan terus benar tetapi bukan segala sesuatu membangun segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi belum tentu berguna segala sesuatu diperbolehkan benar tapi belum tentu membangun Jadi tidak segala sesuatu yang kita perbuat Segala sesuatu itu diizinkan Tapi belum tentu berguna Dan belum tentu membangun Dan ini harus dipahami Oleh Sinam jemaah Tuhan Terkhusus imam-imam yang sudah melayani Tuhan Segala perbuatan Yang sifatnya tidak berguna Dan tidak membangun Adalah persekutuan dengan roh-roh jahat Yang setara dengan menyembah kepada roh-roh jahat Amin suratku Segala perbuatan yang sifatnya tidak berguna Dan tidak membangun Adalah persekutuan dengan roh-roh jahat Yang setara dengan penyembahan kepada roh-roh jahat Kiranya ini Diperhatikan Didengar Diperhatikan dengan baik-baik Puji Tuhan Ayat 24 Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Puji Tuhan Janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Berarti melakukan sesuatu yang sifatnya berguna Berarti melakukan segala sesuatu yang sifatnya berguna Dan membangun Untuk kepentingan orang lain Amin suratku Itu yang Tuhan mau Haleluya Jadi jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi Janganlah seorang pun yang hanya mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Berarti melakukan segala sesuatunya Yang bersifat berguna dan membangun orang lain Itu sifat jiwa dari seorang pelayan Tuhan Itu jiwa seorang pelayan Tuhan Dan itu sudah mentara lagi Itu sebabnya saya beri di atas tadi Saya beri kesempatan Kalau berasa berguna ya Saya beri kesempatan untuk teropeksi ini Jangan-jangan nanti setelah dikoreksi ke najisah Lalu tidak mengerti Untuk melakukan sesuatu yang sifatnya berguna Dan membangun orang lain Paham suratku? Puji Tuhan Haleluya Satu kuritus Pasal 10 ayat 6 sampai 10 Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita Untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Atau jangan sampai bersyukur dengan roh-roh jahat Terus Seperti yang telah mereka perbuah Iya Umat Israel sebagai pengikut Musa Terus Dan supaya jangan kita menjadi penyebab-penyebab berkala Iya Sama seperti beberapa orang dari mereka Iya Seperti yang ada tertulis Iya Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum Iya Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria Iya Janganlah kita melakukan percabulan Iya Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Terus Sehingga pada satu hari telah tewas 23 orang Terus Dan janganlah kita mencobai Tuhan Iya Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Iya Sehingga mereka mati di pagi mula Terus Dan janganlah bersumur-sumur Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh olehkan maut Puji Tuhan Contoh persekutuan dengan roh-roh jahat Yaitu Satu Menjadi penyembah-penyembah berhala Menjadi penyembah-penyembah berhala Dua Melakukan percabulan Dua melakukan percabulan Tiga Mencobai Tuhan Tiga mencobai Tuhan Empat Bersuhut-suhu Empat Bersuhut-suhu Puji Tuhan Tentang menjadi penyembah-penyembah berhala Tentang menjadi penyembah-penyembah berhala Peristiwa ini ditulis Dalam kitab keluaran 32 Ayat 1 sampai 35 Menjadi penyembah-penyembah berhala Peristiwa ini ditulis di dalam kitab keluaran 32 Ayat 1 sampai 35 Haleluya Bangsa Israel Jatuh di dalam penyembahan berhala Mereka menyembah Anak lembu Emas tuangan Mereka menyembah anak lembu Emas tuangan Pada saat menyembah berhala itu Setri pertama Pada saat Kondisi mereka pada saat Menyembah berhala Titik dua Setri pertama Mereka duduk Untuk makan dan minum Mereka duduk Untuk makan dan minum Setri yang kedua Kemudian Bangunlah mereka Dan bersuka Ia Itulah keadaan rohani mereka Saat mereka Jatuh di dalam penyembahan berhala Sudah itu Dosa makan minum adalah Dosa merokok Narkoban Dan mabuk-mabukkan Itu dosa makan minum Dosa makan minum adalah Dosa merokok Narkoban Dan mabuk-mabukkan Setri yang kedua Dosa bangun dan bersukariah Adalah dosa kenajisan Bangun dan bersukariah Adalah dosa kenajisan Sebab dalam bahasa Inggris Tadi saya selidiki bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Disebut dengan Rose up to play Rose up to play Itu sudah jelas Kaitannya dengan Roh najis Amin seragul Puji Tuhan Itulah Kondisi Bangsa Israel Ketika mereka Menyembah berhala Menyembah patung Anak lebuh emas Kuangan Amin seragul Kondisi mereka Duduk Makan dan minum Itu dosa makan minum Merokok Narkoban Dan mabuk-mabukkan Kemudian Bangun Untuk Bersukariah Itu Adalah dosa kenajisan Sebab ditegaskan Kalau dalam Tulisan dalam bahasa Inggris Rose up to play Ini ada kaitannya dengan Kenajisan Rose Bunga mawan Rose up to play Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Amin seragul Tentang melakukan percambulan Tentang melakukan percambulan Peristiwa ini ditulis di dalam Bilangan 25 Ayat 1 sampai 5 Tentang melakukan percambulan Peristiwa ini ditulis di dalam Kitab bilangan 25 Ayat 1 sampai 5 Ketika bangsa Israel disiting Mereka berjina dengan perempuan-perempuan muat Ketika bangsa Israel Mereka berjina dengan perempuan-perempuan muat Bahkan Mereka menjadi pasangan dari Baal Peor Inilah yang terjadi Ketika Inilah Percambulan Bangsa Israel Amin seragul Kemudian Tentang mencobai Tuhan Tentang mencobai Tuhan Peristiwa ini ditulis di dalam Kitab bilangan 21 Ayat 5 sampai 9 Mencobai Tuhan Peristiwa ini ditulis di dalam Kitab bilangan 21 Ayat 5 sampai 9 Seragul Bangsa Israel mencobai Tuhan Karena mereka lapar dan haus Jadi Hanya karena soal lapar dan haus Hanya soal roti dan air Menginginkan roti dan air Mereka harus mencobai Tuhan Tidak sedikit orang Kristen Hanya soal kurusan perut Harus menjatuhkan diri Dalam berbagai-bagai pencobaan Hanya karena keinginan untuk kaya Jatuh dalam berbagai pencobaan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Amin suratku Kemudian Tentang bersungguh-sungguh Peristiwa ini ditulis dalam Kitab bilangan 16 Ayat 41 sampai dengan Ayat 49 Tentang bersungguh-sungguh Peristiwa ini ditulis di dalam Kitab bilangan 16 Ayat 41 sampai dengan Ayat 49 Suratku Bangsa Israel bersungguh-sungguh Sehubungan dengan kematian Bani Korah Serta datang Abiran dan Ot Dan 250 Pemimpin-pemimpin Umat Israel Abis suratku Mereka bersungguh-sungguh Bani Korah mati Bani Korah mati Karena ditelan bumi Mereka turun ke dunia orang mati Dengan hidup-hidup Mereka ditelan bumi Puji Tuhan Oleh karena peristiwa inilah Bangsa Israel bersungguh-sungguh Kepada Tuhan Padahal Bani Kroh Bani Korah Serta Serta Datang Abiran dan Ot Juga 250 Pemimpin-pemimpin Umat Israel Itu Berontak kepada Tuhan dan Musa Memesat-pesatkan diri Kepada Tuhan dan Musa Oleh sebab itu Tuhan hukum mereka Mereka turun Hidup-hidup turun Ke dunia orang mati Namun oleh kata hukuman ini Bangsa Israel bersungguh-sungguh Mereka tidak bisa menerima Kenyataan yang ada Banyak anak Tuhan Seperti itu Setelah Ditegur Karena Kesalahannya Dan oleh Karena Dan oleh Karena kesalahannya Dia ditegur Dan teguran itu Tidak bisa diterima Dan banyak Anak Tuhan bersungguh-sungguh Oleh karena Teguran Tuhan Tuhan menegur Bangsa Israel Supaya mereka Jangan seperti Korah Dan kroni-kroninya Jangan menganggap Layak dihadapan Tuhan Amin Assalamualaikum Puji Tuhan Kemudian Satu Kulintus Sepuluh Ayat Sebelas Semuanya ini telah Menimpa mereka Sebagai contoh Dan dituliskan Untuk menjadi peringatan Bagi kita Yang hidup Pada waktu Dimana zaman Akhir Telah Iba Ini adalah Contoh yang Tidak baik Dituliskan Untuk menjadi Peringatan Bagi kita Yang hidup Di zaman Akhir ini Amin Jadi Peristiwa ini Ini adalah contoh Dituliskan Untuk menjadi contoh Supaya Menjadi Peringatan Supaya kita juga Jangan Tur Bersekutu Dengan roh-roh Jahat Tuhan Tak izinkan Tuhan Tak izinkan Sebab itu Ini contoh Yang tidak baik Dituliskan Untuk menjadi Peringatan Bagi kita Dimana Saat ini Keadaan dunia Sudah Tidak Menentu Kedatangan Tuhan Tanda bahwa Kedatangan Tuhan Sudah tidak Lama lagi Ini Peringatan Yang baik Bagi kita Supaya kita Kalau melayani Melayani Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Kalau tidak Ya tidak Usah melayani Tuhan Dia izinkan Melayani Tetapi Bersekutu Dengan roh-roh Jahat Amin Surah Kiranya Setelah Kita dengar Kita Perhatikan Sungguh-sungguh Jangan Keraskan Hati Itu Penyembah Berhala Haleluya Keraskan Dikit Keterangan Yang tidak Berhenti Menyembah Berhala Keterangan Yang tidak Berhenti Menyembah Berhala Berhala Adalah Segala Sesuatu Yang melebihi Dari Tuhan Berhala Adalah Segala Sesuatu Yang melebihi Dari Tuhan Misalnya Pekerjaan Nomor Satu Tuhan Nomor Dua Itu Sama Dengan Berhala Termasuk Perkara-perkara Lahiriah Yang lain Kalau Itu Nomor Satu Tuhan Nomor Dua Sama Dengan Berhala Juga Kekerasan Hati Adalah Berhala Juga Kekerasan Hati Tidak Mau Berubah Senatiasa Mempertahankan Keborohannya Itu Juga Berhala Puji Tuhan Serdu Bolehlah Bulu kita Baca Tidak usah Ditulis Boleh Bulu kita Kembali kita Membaca Wahyu Pasal 9 Ayat Yang Kedua Bulu Silahkan Tetapi Manusia Lain Yang Tidak Mati Oleh Mal Petaka Itu Tidak Tidak Juga Bertoba Dari Perbuatan Tangan Mereka Mereka Tidak Berhenti Menyembah Roro Jahat Tidak Berhenti Menyembah Roro Jahat Tadi Telah Diterangkan Kemudian Dan Berhala Berhala Dari Emas Dan Perang Dari Tembaga Batu Dan Kayu Yang Tidak Tidak Dapat Melihat Atau Mendengar Atau Berjalan Puji Tuhan Yang Tidak Berhenti Menyembah Berhala Tadi Berhala Segala Sesuatu Yang Berlebih Dari Tuhan Misalnya Pekerjaan Nomor Satu Tuhan Nomor Dua Sama Dengan Berhala Termasuk Perkala Lahiri Yang Lain Kalau Ia Nomor Satu Itu Nomor Satu Tuhan Nomor Dua Sama Dengan Berhala Juga Kekerasan Hati Mempertahankan Kemerohan Itu Juga Berhala Itu Penyembahan Berhala Amin Serku Sedangkan Penyembahan Berhala Disini Adalah Emas Komak Pera Komak Tembaga Komak Batu Dan Kayu Sedangkan Penyembahan Berhala Disini Adalah Emas Pera Tembaga Batu Dan Kayu Amin Serku Puji Tuhan Kemudian Perhatikan Baik-baik Sebenarnya Semua Benda-benda Ini Harus Semua Benda-benda Ini Harus Dipersembahkan Kepada Tuhan Semua Benda-benda Itu Tadi Harus Dipersembahkan Kepada Tuhan Mari Keluaran Pasal 25 Keluaran Pasal 25 Ayat 2 Sampai Dengan Ayat 8 Baca Petunjuk Untuk Pendidikan Tema Suci Mengenai Persembahan Khusus Berfirman Lakukan Kepada Musab Terus Katakanlah Kepada Orang Israel Supaya Mereka Memungut Persembahan Khusus Terus Dari Setiap Orang Yang Terdorong Hatinya Haruslah Kepungut Persembahan Khusus Kepadaku Itu Inilah Persembahan Khusus Yang Harus Kepungut Dari Mereka Terus Mas Perat Tembaga Kain Kain Mas Perat Tembaga Itu Ayat Yang Ketiga Kulit Temba Tembaga 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 Langsung Ayat 7 Terus Permata Krisopras Terus Dan Permata Tetahan Terus Untuk Baju Ekot Dan Untuk Tutup Dada Terus Dan Mereka Harus Membuat Tempat Kurus Bagiku Terus Supaya Aku Akan Diam Di Tengah 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 Temas Perat Tembaga Kayu Menangat Dan Batu Permata Krisopras Dan Batu Permata Tatahan Semuanya Itu Harus Dipersembahkan Kepada Tuhan Untuk Mendirikan Tabernakel Atau Rumah Tuhan Amin Amin Perhatikan Sungguh-sungguh Jangan Dilewatkan Begitu Saja Hikmat Itu Datang Dari Situ Orang Yang Melayani Tuhan Juga Juga Harus Memiliki Hikmat Supaya Kita Biasa Memperhatikan Perkara Yang Kecil Kenapa Terjadi Kegagalan Karena Biasa Tidak Memperhatikan Perkara Yang Kecil Tapi Keinginannya Besar Ingin Jangan Jangan Persembahkan Yang Perhatikan Uang Yang Sudara Berikan Jangan Anggak Entek Sudah Memberi Tidak Seberapa Kuman Sudah Hampir Seberobek Kan Itu Tidak Sudah Tidak Seberapa Dia Berikan Tidak Seberapa Terpaksa Robek Lagi Coba Kalau Seorang Nyimak Seperti Itu Apa Betul Pelayan Seperti Itu Apa Saya Tanya Apa Dul Pelayan Tuhan Seperti Itu Paham Surat Banyak Belajar Begitu Dengar Lakukan Seperti Kau Konsentrasi Jangan Dilupakan Berucahan Lajis Dimanapun Kau Berada Perhatikan Semuanya Amin Puji Tuhan Kalau Kau Mau Maju Perhatikan Dari Ya Jadi Benda Benda Tersebut Harus Dipersembahkan Sebagai Persembahan Khusus Kepada Tuhan Tapi Dari Setiap Orang Yang Terdorong Hatinya Amin Benda Benda Tersebut Mas Perak Tembaga Kayu Menaga Dan Batu Itu Harus Dipersembahkan Sebagai Persembahan Khusus Kepada Tuhan Tetapi Dari Setiap Orang Yang Terdorong Hatinya Melayani Tuhan Itu Harus Dari Kerinduan Tidak Boleh Ada Kepentingan Kalau Kepentingan Nanti Tidak Ada Engkau Tidak Tidak Berguna Dan Tidak Membangun Jadi Benda Benda Itu Dipersembahkan Sebagai Persembahan Khusus Dan Setiap Orang Yang Terdorong Melayani Harus Dari Kerinduan Yang Mendalam Amin Serik Puji Tuhan Tidak Boleh Karena Kepentingan Pribadi Hanya Karena Mengisi Kekosongan Malu Tidak Melayani Tuhan Akhirnya Berkorban Saja Tidak Mau Sudah Dibelihara Tuhan Diberi Pekerjaan Umur Panjang Nafas Hidup Tidak Dengerti Soal Persembahan Khusus Puji Tuhan Bahkan Jangan Duru Tersimpul Ada Di antara Kita Ini Ada Ada Mengawali Dengan Ruh Tapi Diakhiri Dengan Daging Dia yang Memulai Dia yang Mengakhiri Tapi Tidak Mau Datang Untuk Memberi Pertahu Jawaban Dan Dan Ragi Kehidupan Yang Seperti Ini Banyak Kasus Yang Belum Tuntas Sebab Itu Bisa Terjadi Di Luar Perkibalan Pasti Banyak Kasusnya Yang Belum Dituntaskan Saya Yakin Mengatakan Itu Sejap Yakin Yakin Puji Tuhan Jadi Benda-benda Itu Di Persembahkan Kepada Tuhan Sebagai Persembahan Khusus Dari Setiap Yang Terdurung Hatinya Melayani Tuhan Harus Dari Kerinduan Yang Berapi-api Tidak Boleh Karena Kepentingan Hanya Untuk Mengisi Kekosongan Malu Kalau Tidak Melayani Tidak Ada Artinya Faham Seregu Puji Tuhan Melayani 3 Ayat 8 Maliyah Maliyah Ketiga Ayat 8 Silahkan Demikilah Tuhan Boleh Manusia Menipu Allah Boleh Manusia Menipu Allah Saudara Boleh Manusia Menipu Allah Saudaraku Tidak Kalau Memang Tidak Jangan Menipu Terus Baca Namun Kamu Menipu Aku Tetapi Kamu Berkata Dengan Bagaimana Kami Menipu Engkau Sudah Menipu Tapi Ngotor Melayani Tuhan Terus Mengenai Persembahan Persembahan Dan Persembahan Khususus Puji Tuhan Haleluya Persembahan Khusus Bagi Tuhan Itu Dibawa Setelah Membawa Persembahan Persepuluhan Persembahan Khusus Bagi Tuhan Setelah Membawa Persembahan Persepuluhan Persepuluhan Berarti Mempersembahkan Persepuluhan Berarti Masih Tersisa Sembilan Satu Diambil Dari Sekuruh Masih Tersisa Sembilan Jadi Dari Sembilan Inilah Kita Masih Bisa Gunakan Sebagai Persembahan Khusus Kepada Tuhan Dalam Hal Membangun Hidup Rohani Kita Kepada Tuhan Membangun Tahberna Rumah Tuhan Hidup Rohani Kita Kepada Tuhan Amin Puji Tuhan Jadi Membawa Persembahan Khusus Itu Setelah Mempersembahkan Persepuluhan Persembahan Persepuluhan Berarti Satu Diambil Dari Sepuluh Sisa Sembilan Jadi Yang dari Sembilan Ini Bisa Digunakan Sebagai Persembahan Khusus Bagi Tuhan Untuk Membangun Tabernake Rumah Tuhan Supaya Tuhan Berdiam Bertata Memerintah Di dalamnya Dapat Dipahami Puji Tuhan Terima Kasih Bersidak Jemaat Yang Mengerti Persembahan Khusus Baru-baru Ini Kita Membeli Video Kamera Puji Tuhan Terima Kasih Ada Juga Sidak Jemaat Persembahan Khusus Untuk BPJS Terima Kasih Tuhan Membalaskan Dulu Ada Listrik Token Sekarang Berhenti Tidak Tau Kenapa Puji Tuhan Ada Persembahan Khusus Eto' Tuhan Membalaskannya Nami Seru Seperti Tuhan Berbiar Disitu Puji Tuhan Sebab Itu Tidak Boleh Mempentingkan Diri Mempersembahkan Persembahan Khusus Harus Dari Orang Yang Terdorong Melayani Harus Dari Kerinduan Yang Tidak Boleh Asal Melayani Tuhan Hari Hari Terakhir Tidak Boleh Lagi Amin Sereku Tidak Boleh Lagi Stop Kelicikan Puji Tuhan Tuhan Mengenal Setiap Orang Kalau Saya Saja Bisa Mengenal Apalagi Tuhan Stop Kelicikan Puji Tuhan Sekali Benda Benda Itu Harus Dipersembahkan Kepada Tuhan Sebagai Persembahan Khusus Untuk Membangun Rohan Kita Kalau Tidak Nanti Benda Benda Itu Menjadi Berhala Di Akhir Sama Benda Benda Itu Wajib Untuk Dipersembahkan Kepada Tuhan Sebagai Persembahan Khusus Untuk Membangun Hidup Rohan Kita Kalau Tidak Benda Benda Itu Bisa Menjadi Perhala Perhala Di Akhir Sabah Ini Puji Tuhan Amin Seru Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluyah Kita Mengetahui 1 Petrus 1 Ayat 15 Sampai 16 Hidup Benar Dan Suci Itu Sudah Menjadi Tuntutan Alam Bagi Kita Hidup Benar Dan Suci Itu Sudah Menjadi Tuntutan Alam Bagi Kita Semua Sambil Kita Menanti Kedatangan Tuhan Dan Saat Itu Kita Diubahkan Dari Sehari Ke Sehari Nanti Segambar Serupa Dengan Dia Sehingga Pada Saat Dia Datang Pada Kalian Kedua Seketika Kita Diubahkan Sama Dengan Dia Amin Surat Kuci Tuhan Kalau Tidak Kalau Benda-benda Ini Tidak Diperserbakan Nanti Menjadi Perhala-perhala Di Akhir Sabah Kiranya Dapat Paham Dengan Paham Hal Hal Satu Tesalodika Lima Ayat 21 Sampai 23 Satu Tesalodika Lima Ayat 21 Sampai 23 Baca Jawabkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan Semoga Allah kami sejahatkan menguruskan kamu seluruhnya Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Puji Tuhan Semoga Roh, jiwa, dan tubuh Terpelihara sempurna Dengan tidak bercacat pada saat kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Puji Tuhan Mampuji Tuhan Membaatkan darah Yesus untuk memelihara tubuh jiwa dan roh kita semua Kita sudah di, kita sudah mendapatkan perintah dari Tuhan Untuk membangun tabernakil Maka setiap orang yang terdorong hatimu harus mempersembahkan benda-benda tadi Mas, perak Tembangkan Kayu penangga dan batu permata Kalau tidak Nanti benda-benda itu menjadi berhala-berhala di akhir sama Puji Tuhan Biarlah kiranya Kita membaatkan darah Yesus Supaya tubuh jiwa dan roh kita Terpelihara dengan baik Amin Membaatkan darah Yesus Supaya tubuh jiwa dan roh kita Terpelihara dengan baik Puji Tuhan Baik Daniel 5 Ayat 1-4 Daniel 5 Daniel 5 Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat Silahkan Tulisan di ninti Ya Raja Bersasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya Raja Bersasar Anang dan Bukandesar Terus Seribu orang jumlahnya Raja Babelinya Terus Dan diharapkan seribu orang itu yang minum-minum anggur Seribu orang Jumlah pembesarnya Terus Dalam kemabukan anggur Ya Bersasar mengintahkan orang Membawa perkakas dari emas dan perak Ya Yang telah diambil oleh Nebukandesar ayahnya Ya Dari dalam baik suci di Yerusalem Yang di Yerusalem Di angkut dari Yerusalem pada zaman Nebukandesar Terus Supaya raja dan para pembesarnya Bersasar dan pembesarnya Seribu pembesarnya Terus Para istri Para istri Mereka minum dari perkakas itu Ya Terus Kemudian dibawa oleh perkakas dari emas dan perak itu Ya Yang diambil dari dalam baik suci Rumah awar di Yerusalem Yang diangkut dari Yerusalem Baik suci yang dari Yerusalem Terus Lalu raja dan para pembesarnya Para istri dan para kutik Mereka minum dari perkakas itu Minum dari perkakas itu Terus Mereka minum anggur Dan memuji-muji dewa-dewa dari emas Memuji-muji dewa-dewa dari emas Dan perak Dan perak Dan perak Dan perak Dan perak Kayu Dan batu Puji Tuhan Haleluya Perhatikan Raja Belsasar Dalam burung Anak Nebukandesar Raja Babylonia Minum anggur Bersama-sama dengan Seribu orang Pembesar Pembesar Pembesarnya Para pembesarnya Bersama dengan seribu orang Para pembesarnya Dan istri-istri Serta Para kutik-kutik mereka Mereka minum anggur Dengan menggunakan Perkakas emas dan perak Yang diangkut dari Yerusalem Dari baik Allah Yang dari Yerusalem Pada saman Menemukan Nesan Ayat Belsasar Kemudian Perhatikan baik-baik Suratku Pada ayat yang keempat Mereka minum anggur Sambil mabuk Batu permata Batu permata dan kayu Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Pendeknya disini Belsasar Belsasar Anak Nebuchadnezzar Raja Babilunya Mabuk anggur dengan menggunakan perkakas Yang diambil dari bayi suci Yang dari Yerusalem Zaman Nebuchadnezzar Sambil memuji-muji Atau menyempah berhala Berhala emas Berhala perak Berhala tembaga Kayu dan batu Puji Tuhan Suratku Ini sangat memalukan sekali Sangat memalukan dan menyakiti hati Tuhan Sangat menyakiti hati Tuhan Haleluya Menganggap najis pekerjaan Tuhan Kalau imam Imam Yang sudah melayani Tuhan Tapi jatuh di dalam penyembahan berhala Itu sama dengan Menganggap najis pekerjaan Tuhan Persis seperti Belsasar Minum anggur dari perkakas-perkakas emas Perak Yang diangkut dari Yerusalem Bersucian India Yerusalem zaman Nebuchadnezzar Menganggap najis Perkakas atau pekerjaan Tuhan Perkakas emas dan perak pekerjaan Tuhan Pekerjaan kesucian dan ketepusan Amin Kuji Tuhan Kiranya dapat dipahami Ayat yang kelima Pada waktu itu juga Tampaklah jari-jari tangan manusia Menulis pada kapur dinding istana raja Di depan kaki dia Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu Puji Tuhan Suratku baca dulu sekali lagi Pada waktu itu juga Pada waktu itu juga Tampaklah jari-jari tangan manusia Menulis pada kapur dinding istana raja Ya tangan manusia menulis Pada kapur dinding istana raja Terus Di depan kaki dia Di depan kaki dia Pelita emas Terus Di bawah sinar teri Di bawah sinar Pelita emas Bukankah itu namanya Mengaciskan pekerjaan Tuhan Menganggap nacis pekerjaan Tuhan Suratku Sampai saat ini Oleh karena perkenalan Tuhan Kita masih diberi kesempatan Untuk berada dalam kegiatan roh Tuhan Kita berada dalam kegiatan roh Tuhan Tetapi jangan sampai Imam-imam yang sudah melayani Tuhan Yang sudah berada dalam kegiatan roh Tuhan Menganggap nacis pekerjaan Tuhan Mengecilkan pekerjaan Tuhan Lebih membesarkan berhala-berhala Lebih membesarkan berhala masvera Tembaga dan kayu dan batu Paham suratku Puji Tuhan Haleluya Suratku Pada saat itu Pada saat mereka Malu tanggur dengan menggunakan Perkakas emas dan perak Terlihatlah jari-jari tangan manusia Pada saat mereka Malu tanggur dengan menggunakan Perkakas emas dan perak Yang dari bayi suci Allah itu Terlihatlah jari-jari tangan manusia Menulis di binting istana Di depan kaki dia Puji Tuhan Ayat 6 sampai dengan ayat 9 Lalu raja menjadi puca Terus Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas Terus Dan lututnya merantukan Merantukan Terus Kemudian berseluruh raja dengan keras Supaya para ahli jampi Para kasdib Dan para ahli hujung Di bawah menghadap Ahli jampi, ahli kasdib, ahli hujung Terus Berkatalah raja kepada para orang bijak sana Di bawah itu Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini Dan dapat memberitahukan maknanya kepada aku Kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain bunga Dan lehernya akan digalukan rantai emas Dan di dalam kerajaanku Ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga Belakang Tetapi semua orang bijaksana dari raja Yang telah datang menghadap Tidak sanggup membaca tulisan itu Dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja Sesudah itu sangatlah cemas hati raja Belsasar Dan dia menjadi puca Juga para pembasarnya terperanjat Puji Tuhan Kemudian Suratku Penglihatan itu Suratku diberitahukan kepada Ahli Jampi Ahli Lujud Atau orang-orang bijaksana di bawah Tapi tidak satupun Yang dapat mengertikan penglihatan itu Sehingga Raja Belsasar menjadi puca Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia Senti-senti pangkal pahanya menjadi lemas Dan lututnya berantukan Pendeknya Pendeknya Oleh karena penglihatan itu Jari-jari yang menulis di titik istana itu Bersasar menjadi takut yang luar biasa Takut kebanyakan Ayat 18-20 Ya Tuhanku Raja Ya Allah yang Maha Tinggi Telah memberikan kekuasaan sebagai Raja Boleh Boleh Dulu baca ayat 10 Loncat 16 Karena perkaraan Raja dan para pembesarnya itu Masuklah Pramasyuri ke dalam ruang perjamuan Berkatalah ya Ya Raja kenalah hidup Tuhan ku Janganlah pikiran-pikiran Tuhan ku menggelisahkan Tuhan ku Dan janganlah menjadi puca Jangan cemas Jangan takut Jangan puca Ayat 16 terus Tetapi telah ku dengar tentang kau Bahwa kau dapat memberikan makna Dan dapat menguraikan keusutan Boleh dulu saya belas paca Sebab dalam kerajaan Tuhan ku Ada seorang yang penuh dengan para dewa Yang tudus-tudus Dalam kesempatan ayat Tuhan ku Ada terdapat pada orang itu Kecerahan Akal budi dan hikmat Hikmat terus Yang seperti hikmat para dewa Ya Yang telah diangkat oleh Raja dan Tuhan besar Ayat Tuhan ku Menjadi kepala orang-orang berilmu Para ahli jampi Para kastim Dan para ahli hujung Sampai itu Ayat 16 Tetapi telah ku dengar tentang kau Ya Bahwa kau dapat memberikan makna Dan dapat menguraikan keusutan Itulah Daniel Terus Oleh sebab itu Jika kau dapat membaca tulisan itu Ya Dan dapat memberitahukan maknanya kepada aku Ya Maka kepada aku akan dikenakan pakaian Dari kait bungu Terus Dan pada leherku akan dikalungkan Lantai emas Dan dalam kerajaan ini Kau akan mempunyai kekuasaan Sebagai orang kecil Sampai 20 Terus Kemudian Daniel menjawab Raja Ya Tahanlah hadiah Tuhan ku Tahan hadiah Tuhan ku Terus Berikanlah pemberian Tuhan ku Kepada orang lain Ya Namun demikian Dibunuhnya siapa yang dikendakinya Dan dibiarkan hidup siapa yang dikendakinya Ya Ditinggikannya siapa yang dikendakinya Dan direndahkannya siapa yang dikendakinya Tuhan yang jadi Ayat 20 terus Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala Ya Sehingga berlaku terlalu angkuh Makanya dijatuhkan dari tangga kerajaannya Dan kemuliaannya diambil dari pahayanya Puji Tuhan Saudaraku Sebelum Daniel mengertikan mimpi Sebelum Daniel mengertikan Mimpi Sebelum Daniel mengertikan Tulisan Yang ada pada dinding istana Maka Terlebih dahulu Daniel memberi suatu pengertian Kepada Belsasar Amin Dan dia terlebih dahulu Memberi suatu pengertian kepada Belsasar Anak Nelukanesa Dia memberitahukan Daniel memberitahukan Bahwa Allah yang mahat tinggi Telah memberikan kekuasaan Sebagai raja Kemesaran Kemuliaan Keluhuran Kepada Nelukanesa Ayah Bersasar Tetapi Tetapi Ketika ia Ditinggikan oleh Tuhan Ia pun menjadi tinggi hati Dan keras kepala Kemudian berlaku terlalu angkuh Di hadapan Tuhan Maka Ia dijatuhkan Dari tantang kerajaannya Dan kemuliaannya Diambil Daripadanya Yang Lerih Yang lagi Ia dihalo Dari antara manusia Dan hatinya menjadi Sama Seperti hati binatang Dan tempat tinggalnya Ada di antara Keledai hutan Hal itu Semuanya Dibeberkan oleh Daniel Dibeberkan oleh Daniel Kepada Bersasar Intinya Tuhan Yang meninggikan Tuhan Yang merendahkannya Itu dulu Yang dibeberkan Kepada Bersasar Kemudian Ayat 22 Sampai 23 Tetapi Tuhan ku Bersasar Anaknya Tidak merendahkan diri Walaupun Tuhan ku mengetahui Semuanya Iya Terus Tuhan ku Nimpikan diri Terhadap yang berkuasa Di sorga Perkakas dari bayi Yang dibawa orang Kepada Tuhan ku Lalu Tuhan ku Serta para pembesar Tuhan ku Para istri dan para guni Tuhan ku telah Minum anggur Dari perkakas itu Terus Tuhan ku telah menguji Muji dewa-dewa Dari perak dan emas Menyembah berhala Dari perak Emas Kemaga Kayu Batu Terus Yang tidak dapat melihat Atau mendengar Atau mengetahui Terus Dan tidak Tuhan ku Mulihakan alam Yang menggendap Nafas Tuhan ku Dan menentukan Segala jalan ku Kemudian Daniel juga Memberitahukan Kepada bersasar Bahwa bersasar itu Juga tidak merendahkan diri Persis seperti Demukan Neser Sebab Ia mengecilkan Ia mengecilkan Pekerjaan Tuhan Ia mahu Angur Dengan menggunakan Perkakas-perkakas Yang dari Bayi suci Yang diantut Dari Jerusalem Bayi suci Jerusalem Pada zaman Demukan Neser Tidak berhenti Sampai disitu Kesombongan Keangguhan Dari bersasar Juga bersasar Menyembah Perhala Emas Perak Tembaga Kayu Dan batu Itu keangguhan Bersasar Dosa turunan Dari Demukan Neser Puji Tuhan Haleluya Dia tidak belajar Dari pengalaman Bapaknya Bapaknya Ayahnya Justru Mengulangi Kesalahan 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 Kitab suci Yang tertulis itu Adalah penghiburan Adalah penghiburan bagi kita semua Sebab Kesaksian Nabi Ditulis dalam perjanjian lama Kesaksian para rasul Yesus dan para rasul Ditulis dalam perjanjian baru Menjadi pelajaran yang baik Bagi kita semua Tetapi bersasar Tidak Cuka tidak mau Meredahkan diri Persis seperti Keangguhan Demukan Neser Yaitu Matu Anggur Bersama Pembesarnya Dengan Menggunakan Perkakas Perak Emas Yang dari Bayi Suci Yang dianggur Dari Yerusalem Pada Saban Dan Bukan Neser Itu keangguhan Tidak berhenti Sampai disitu Keangguhan Bersasar Juga menyembah Berhala Emas Pela Tembaka Kayu Dan Batu Bayangkan Melayani Tuhan Tapi menyembah Berhala Pekerjaan Nomor satu Tuhan Nomor dua Perkala lahirian Nomor satu Tuhan Nomor dua Mempertahankan Kerasati Tidak mau Menubah Dari kesalahannya Itu juga Berhala Bayangkan Kehidupannya Seperti itu Bukankah Itu adalah Tanda-tanda Keangguhan Dari seorang Nima Lihat ya Kerasati Tidak berubah Itu keangguhan Itu keangguhan Tanda Tidak 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 Rendah Hati Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Kita Lihat Dulu Disini Bahwa Berhala Mas Perak Terbagi Batu Dan Kayu Tidak Dapat Melihat Tidak Dapat Mendengar Tidak Dapat Mengetarui Itu Berhala Puji Tuhan Tidak Dapat Mendengar Tidak Mengetahui Tidak Dapat Melihat Atau Tidak Dapat Mengetahui Dan Tidak Dapat Berjalan Tidak Dapat Berbuat Sesuatu Bayangkan Menyembah Berhala Yang Tidak Dapat Menolong Manusia Bukankah Itu Suatu Kebodohan Dari Orang Sombong Berhala Itu Tidak Ada Darah Untuk Menolong Menebus Dan Mengampur Dosa Manusia Kalau Berhala Emas Perak Permata Tembaga Kayu Dan Menembus Darah Tidak Salah Tetapi Berhala Tidak Punya Mata Tidak Punya Telinga Untuk Mendengar Dan Tidak Bisa Mengetahui Orang Orang Yang Menyembah Berhala Bukankah Itu Satu Kebodohan Kalau Kita Menomor Satukan Pekerjaan Lalu Tuhan Nomor Dua Bukankah Itu Satu Kebodohan Ada Lagi Yang Lebih Bodoh Dari Orang Bodoh Mencari Kesibukan Kesibukan Di Luar Ransad Nah Itu Orang Bodoh Lebih Bodoh Dari Orang Menyembah Berhala Bodoh Ada Lagi Yang Lebih Bodoh Mencari Kesibukan Kesibukan Di Luar Ransad Tidak Betah Pada Hari Perhentian Tidak Betah Di Kemah Masih Masih Wajah Saja Kalau Mengalami Kemala Betaka Bala Betaka Paham Seru Puji Tuhan Halimnya Sekarang Kita Lihat dulu Pasuk 115 Ayat 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 Berharap Mereka Adalah Berharap Dan Mas Buat Tentangan Manusia Mempunyai Mulut Tapi Tidak Dapat Berharap Buatan Tangan Manusia Seharusnya Yang Kita Sembah Tuhan Yang Mempunyai Tangan Yang Membentuk Kehidupan Kita Tapi Orang Bodoh Tidak Menyembah Mas Dan Perak Buatan Tangan Kan Itu Bodoh Paham Suruh Mas Perak Buatan Tangan Lalu Disebahkan Itu Bodoh Namanya Siapa Yang kita Sembah Tuhan Allah Dengan Yang menciptakan Langit Dan Bumi Serta Segala Isinya Termasuk Menciptakan Manusia Dengan Dua Tangan Itu Yang Menciptakan Kalau Menyembah Berhala Bodoh Namanya Terus Mempunyai Mata Tetapi Tidak Dapat Berkata Kata Terus Mempunyai Mata Tetapi Tidak Dapat Melihat Ayat 4 Sekarang 5 Dan 7 Terus Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Dapat Berkata Kata Mempunyai Mata Tetapi Tidak Dapat Melihat Mengetahui Terus Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Dapat Mempunyai Kaki Tetapi Tidak Dapat Berjalan Dan Tidak Dapat Memperi Suara Dengan Kronkongannya Perhatikan Berhala Berhala Mas Dan Perak Mempunyai Mulut Tetapi Tidak Dapat Berkata Kata Setri Kedua Mempunyai Mata Tetapi Tidak Dapat Melihat Setri Pertama Mempunyai Mulut Tetapi Tidak Dapat Berkata Kata Berarti Tidak Ada Peringatan Peringatan Tidak Ada Pernyataan Pernyataan Yang Sifat Yang Membangun Benasihati Dan Menghibur Kemudian Mempunyai Mata Tetapi Tidak Dapat Melihat Berarti Tidak Dapat Mengetahui Kondisi Dari Orang Orang Yang Menyembah Berhala Kemudian Mempunyai Kelinga Tetapi Tidak Dapat Mendengar Berarti Tidak Dapat Mendengar Seruan Permohonan Teriakan Dari Mereka Yang Menderita Penderitaan Dari Orang Yang Menyembah Berhala Kemudian Mempunyai Hidup Tetapi Tidak Dapat Mencium Tidak Memberi Nafas Kehidupan Tidak Ada Nafas Kehidupan Mempunyai Tangan Tetapi Tidak Dapat Merabah Tidak Dapat Mengulurkan Pertolongan Kepada Mereka Yang Membutuhkan Yaitu Mereka Yang Menyembah Berhala Kemudian Mempunyai Kaki Tetapi Tidak Dapat Berjalan Puji Tuhan Kalau Tidak Dapat Berjalan Contoh Apa Yang Bisa Kita Lihat Dari Berhala Dapat Dipahami Contoh Apa Yang Bisa Kita Lihat Dari Berhala Kemudian Tidak Dapat Memberi Suara Dengan Kerompokannya Berhala Itu Berdiam Diri Berdiam Tidak Mengerti Orang-orang Yang Menyembah Berhala Ayat Yang Kedelapan Seperti Itulah Jadinya Orang-orang Yang Membuatnya Seperti Itulah Jadinya Orang-orang Yang Membuatnya Terus Semua Orang Yang Percaya Kepadanya Jadi Keadaan Orang Yang Menyembah Berhala Sahabah Seperti Berhala Itu Segini Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Akhirnya Minasa Diharapan Tuhan Paham Sergu Amin Sergu Halimnya Jadi Kita patut Bersyukur Kepada Tuhan Oleh Kepada Kemurahannya Kita Mendapat Kesempatan Untuk Menyembah Allah Yang Hidu Oleh Kekuatan Dua Tangan Yang Kuat Membawa Kita Dekat Kepada Dia Dan Menyembah Dia Dia Mempunyai Mata Dia Mempunyai Untuk Mengetahui Keberadaan Kita Dia Mempunyai Kelingan Untuk Mendengarkan Seluan Dan Permohonan Dia Mempunyai Bulut Sehingga Kita Dapat Mendengar Nasihat Firman Membangun Menghibur Mempunyai Tangan Untuk Segera Dihulurkan Sebagai Pertolongan Mempunyai Kaki Sehingga Kita Bisa Mengikuti Sejahatnya Teladannya Dia Tidak Ada Dosa Kemudian Dia Tidak Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Dan Tipu Tidak Ada Dalam Mulutnya Itu Teladan Yang Ditinggalkannya Kepada Kita Puji Dua Tetapi Mereka Yang Menyembah Berhala Kondisinya Persis Seperti Berhala Itu Sendiri Amin Surah Tuhan Perhatikan Wahyu Pasal Yang Kesembilan Ayat Ayat 20 Baca Demikian Tuhan Tetapi Manusia Yang Tidak Mati Oleh Malapetaka Itu Tidak Juga Bertobat Dari Perbuatan Tangan Mereka Tidak Berhenti Menyembah Rorot Jangan Terus Dan Berhala 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 Berhenti Berhala 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 Tidak Dapat Melihat Tidak Dapat Mendengar Tidak Dapat Berjalan Puji Tuhan Apa Apa Bisa Kita Harapkan Dari Berhala Apa Ada Umur Panjang Dari Berhala Emas Perak Tembaga Kayu Dan Batu Permata Ada Umur Panjang Dari Tidak Ada Masa Depan Di Justru Kalau Orang Itu Seperti Kantong Kulit Yang Tua Berhala Mas Perak Batu Kayu Berhala Mas Perak Tembaga Batu Dan Kayu Justru Memisahkan Dia Dari Tuhan Kalau Anggur Yang Baru Diisi Kantong Kulit Yang Tua Maka Anggur Yang Baru Akan Merusak Kantong Kulit Yang Tua Demikian Juga Kain Penambal Yang Baru Akan Merusak Kain Yang Tua Apabila Ditambalkan Itu Kondisi Rohani Kehidupan Yang Lama Puji Tuhan Jauh Dari Kasih Karunia Jauh Dari Kemurahan Tuhan Berhala Tidak Dapat Memelihara Hidupnya Dan Kehidupan Yang Lama Tidak Dapat Memelihara Segala Kemurahan Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Seratu Puji Tuhan Tidak Mungkin Saja Saya Tidak Menunggu Tapi Mungkin Saja Hanya Karena Bersekutu Dengan Rohan Jahat Jatuh Dalam Penyembahan Berhala Terlalu Banyak Kerugian Kerugian Yang Terjadi Sehingga Tidak Sempat Mempersembahkan Persembahan Khusus Kepada Tuhan Saya Tidak Tahu Kenapa Saya Harus Mengucapkan Ini Puji Tuhan Kerugian Kerugian Dapat Dipahami Dengan Baik Nami Seratu Haleluya Baik Kita Kembali Melihat Daniel Pasal Yang Terima Ayat 24 Akibat Atau Ris Dapat Negatif Menyembah Berhala Memuji Muji Dewa Oleh Karena Kean Tuhan Daniel Pasal 5 Ayat 24 Sampai 28 Sebab itu Ia menjuruh Punggung tangan itu Dan dituliskanlah Tulisan ini Tuhan Menjuruh Punggung tangan itu Dan Menuliskannya Dan Dituliskanlah Tulisan ini Terus Maka inilah tulisan yang tertulis itu Menen Menen Tekel Faksin Menen Menen Tekel Faksin Terus Dan inilah makna perkataan itu Terus Menen Masa pemerintahan Tuhan ku dihitung oleh Allah Dan telah diakhiri Berakhir sudah Terus Itu Menen Tekel Tekel Masa pemerintahan berakhir Itu Menen Terus Tekel Terus Tuhan ku ditimbang dengan raja Ya ditimbang dengan raja Terus Dan didapati terlalu ringan Terlalu ringan Terlalu banyak Tidak banyak yang baik Terus Peres Peres Raja tuanku dipecah Dipecah terus Dan diberikan kepada orang media Dan persia Puji Tuhan Jadi ada pun tulisan Jari-jari Di dinding istana raja Adalah Menen Menen Tekel Kuparsin Dan itu Ini adalah bahasa asing Yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun Ini bahasa Dari Tuhan Ini bahasa dari surga Ini bahasa asing Ini bukan bahasa Babylonia Ini bukan bahasa Dari Ibrani Atau Jumani Ini bahasa asing Yang tidak dimengerti oleh siapapun Sehingga Tadi kita sudah lihat Ketika dia membaca tulisan itu Persis dihadapan Pelintah emas Bahasa asing yang tertulis di dinding istana raja Dia baca Dia baca Dia bersasar membaca bahasa Tulisan ini Bahasa asing ini Tulisan dengan bahasa asing Dia tidak mengerti Dia takut sampai pucap masing Orang-orang bijaksana di Babylonia Tidak seorang pun yang mengerti Untung putri Permaisuri Permaisuri Mengingatkan kembali Tentang Daniel Yang diangkut dari Yehuda Dia penuh roh Bijaksana Dia dapat mengertikan Segala sesuatu Puji Tuhan Amin Suratku Suratku Firman Pananani Dengan ilham roh kudus Memberi pengertian Pengertian Kepada kita semua Tidak ada orang yang mengerti Kalau bukan Tuhan Yang memberi pengertian Kemudian Oleh karena Pengwahyuan Tuhan Kita mengerti Segala sesuatu yang akan terjadi Ketika kita Sehingga kita bisa Berjaga-jaga Dan memperhatikan Keberadaan kita Sambil menantikan Kedatangan Tuhan kembali Amin Suratku Puji Tuhan Nah Demikian juga Dengan Tulisan yang didimbing Istana Raja Itu bahasa asing Tidak ada orang yang mengerti Tetapi Danial Penuh dengan Roh akal budi Dan kebijaksanaan Dari surga Dia dapat mengertikan Tulisan itu Dia dapat mengertikan Bahasa asing itu Menek Artinya Pemerintahan bersasar Berakhir Sangat disayangkan Sekali Yang sudah Melayani Tuhan Dengan karunia-karunia Roh kudus Dan jabatan-jabatan Yang dipercayangkan oleh Tuhan Namun akhirnya Ditinggalkan Itu sangat Disayangkan Amin Amin Terima kasih 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 Dan istri gundik Dari pembesar-pembesar Puji Tuhan Itu sebabnya Tuhan Dengan cari-cari Menulis Bahasa asing di dinding istana raja Sebagai peringatan Puji Tuhan Kemudian Pembes Artinya Kerajaan Babylonia Dipecah Dan menjadi Kerajaan media dan bersih Babylonia pecah Menjadi kerajaan media Dan bersih Puji Tuhan Seru Terima kasih Diikat oleh kasih Yang diikat oleh Diikat oleh kasih Maka Akan membawa kita Sampai kepada Kesempurnan Akan membawa kita Sampai kepada Tetapi Tetapi kalau Anggota tubuh yang berbeda-beda itu Pecah Maka tertutup kemungkinan Untuk menjadi Sempurna Amin 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 Puji Tuhan Sebab itu Kalau Kalau memang Saat ini Saat ini kita berada Belajar Belajar Untuk membawa Persembahan Khusus Dari Sembilan Yang masih Tersisa Pada Bentuk Persembahan Khusus Supaya Tabernakil Berdiri Rumah Tuhan Hidup Rohan kita Terbangi Tuhan Bertata Di situ Tuhan Memerintah Di situ Tuhan Berkuasa Di situ Bukan Rojata Menajis Tuhan Juga Untuk Untuk Memuntungkan Diri Sendiri Untuk Memelihara Turu Jiwa Dan Roh Itu Sebabnya Tadi saya Katakan Di atas Mempaatkan Gara Yesus Untuk Memelihara Tubuh Jiwa Dan Roh Amin Surat Kuji Tuhan Halim Nah Sekarang Kita Lihat Daniel Pasal 5 Ayat Yang Kedua Putih Demikianlah Tuhan Tuhan Meninggikan diri Terhadap Yang berkuasa Di sorga Perkekas Dari baiknya Dibawa orang Sepada Tuhan Lalu Tuhan Serta Para Pembesar Tuhan Para Istri Dan Para Budik Tuhan Telah Meninggikan diri Orang Yang meninggikan diri Mengecilkan Pekerja Tuhan Mengambil Perkakas Emas Perak Digunakan Minum Anggur Mabuk Mabukan Itu Kesombongan Terus Tuhan Tuhan Telah Memuji Dewa Dewa Dari Perak Dan Emas Dari Tembaga Besi Kayu Dan Batu Yang Tidak Dapat Melihat Atau Mendengar Atau Mengetahui Dan Tidak Tuhan Kemuliahan Tuhan Yang Menggenggam Namras Tuhan Dan Menentukan Segala Jalan Tuhan Surat Bu Perlu Untuk Diketahui Sesungguh Tuhan Allah Yang Menggenggam Nafas Hidup Manusia Dan Menentukan Segala Jalan Jalan Hidup Manusia Puji Tuhan Amin Seru Nafas Hidup Manusia Itu Ada Di Tangan Tuhan Bukan Di Tangan Berhala Bukan Di Tangan Berhala Mas Pera Tembaga Kayu Dan Batu Permata Nafas Hidup Manusia Ada Di Tangan Tuhan Dan Jalan Manusia Juga Tuhan Yang Menentukan Bukan Manusia Itu Sendiri Yang Menentukan Jalan Hidupnya Banyak Orang Kristen Mengambil Jalan Yang Masih Masih Tidak 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 Dengar Kekanan Akhirnya Jadi Sesat Ketika Tersesat Dia Menderita Dia Menari Sendiri Persis Seperti Satu Domba Yang Tersesat Di Padaku Dia Tidak Bisa Pulang Dia Tidak Bisa Kembali Kekanan Penggembal Untung Dua tangan Tuhan Terkurung Setelah Dia Ditemukan Domba Yang Tersesat Ini Dipikul Tuhan Sudah Memikul Dosa Kejahatan Kenajisan Kita Segala Jalan Yang Sesat Yang Kita Ambil Selama Ini Tuhan Tuhan Sudah Pikul Jelas Napas Nyawa Manusia Di Tangan Tuhan Anda Seru Bukan Bada Berhana Dan Jalan Tuhan Adalah Jalan Yang Lurus Bukan Jalan Ular Yang Berliku Liku Terlalu Banyak Liku Likunya Bilik Bilik Di Hati Terlalu Banyak Lipu Lipu Di Hati Dan Pikiran Terlalu Banyak Lici Puji Tuhan Itulah Di Hidupan Yang Lici Amin Suara Bu Puji Tuhan Nah Suara Bu Dan Tuhan Malah Ini Telah Diterangkan Apa yang Sudah Kita Dengar Kita Perhatikan Sungguh Berlaku Lagi Jaksana Jangan Seperti Orang Dulu Jangan Berlaku Seperti Orang Betul Amin 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 Puji Tuhan Baik Baik Nah Amin 29 Lalu Lalu Atas Cita Belsasar Dikenangkan Kepada Damien Pakaian Dari Kain Umu Dan Pada Lehernya Dikalungkan Rantai Mas Terus Dimaklumkan Tentang Dia Bahwa Di Dalam Kerajaan Yang Mempunyai Puasa Sebagai Orang Ketiga Terus Pada Malam Itu Tergurung Belsasar Raja Orang Kastik Itu Akhirnya Malam Itu Juga Setelah Bersuka Cita Bersasar Terbunuh Mati Dengan Sia-sia Imam Matraja Kedudukannya Sangat Tinggi Dan Istimewa Tetaplah Berada Di Sana Supaya Jangan Mati Terbunuh Amin Seru Puji Tuhan Baik Wahyu Sembilan Ayat 20 Sebagai Jalan Jorah Demikianlah Pemanggungan Tetapi manusia lain Yang tidak mati Oleh Mala Mataka Itu Tidak Juga Bertobat Dari Perbuatan Mereka Mereka Tidak Berhenti Menyembah Roro Jala Dan Berhal Berhal Dari Mas Dan Perang Dari Tembaga Batu Dan Kayu Yang Tidak Dapat Melihat Atau Mendengar Atau Berjalan Ya Segretario Segretario Kita Membaca Kembali Baca dulu Waduh Pasal 9 Ayat 20 Tetapi Manusia Manusia Yang Tidak Mati Oleh Mal Petaka Itu Terus Tidak Juga Bertobat Dari Perbuatan Tangan Mereka Terus Mereka Tidak Berhenti Menyembah Rojahan Dan Berhal Berhal Dari Mas Dan Perah Dari Tembaga Batu Dan Kayu Tidak Puji Tuhan Disini Orang Orang Yang Tersisa Dari Seperti Gakuman Manusia Yang Terbunyi Itu Tidak Mau Bertobat Berarti Ada Dua Kutub Tarik Menarik Disini Yang Jahat Semakin Jahat Yang Suci Semakin Suci Dan Menjadi Rumah Tuhan Menjadi Rumah Tuhan Saudara Maka Disini Dibutuhkan Darah Yesus Supaya Terjadi Pertobatan Dibutuhkan Darah Yesus Supaya Terjadi Pertobatan Puji Tuhan Biarlah Kiranya Kita Menjatuhkan Diri Diri Kepada Firman Allah Sehingga Apabila Firman Itu Berkuasa Hati Kita Hancur Dibuatnya Dan Selanjutnya Biarlah Firman Tuhan Menimpa Kehidupan Kita Apabila Kita Hancur Remok Bukan Hancur Remok Biarlah Kiranya Itu Terjadi Firman Itu Menimpa Kehidupan Kita Sampai Kehidupan Kita Remok Amin Sertai Tuhan Amin Puji Tuhan Mempatkan Adana Yesus Injil Lukas Pasal 20 Ayat 17 Baca Demikian Ayat 7 Tetapi Yesus Memandang mereka Dan berkata Jika demikian Apakah Artinas ini Batu yang Dibuang oleh Tulang-tulang Bangunan Telah menjadi Batu Penjuru Terus Barang siapa Jatuh Atas Batu Itu Ia akan Hancur Dan Barang siapa Ditimpa Batu Itu Ia akan Remok Lihat Orang yang Mau Bertobat Memampaatkan Korban Kristus Amin Surat Batu Yang dibuang oleh Tukang-tukang Bangunan Itulah Pribadi Yesus Yang Dikorbankan Jadi Orang yang Mau Bertobat Memampaatkan Darah Yesus Yaitu Menjatuhkan Diri Dari Firman Supaya Apabila Firman Itu Mengoreksi Maka Kita Akan Hancur Hati Kemudian Menimpahkan Diri Memberi Diri Ditimpa Oleh Firman Sehingga Apabila Kita Dikoreksi Oleh Firman Kita Sampai Redam Dan Akhirnya Kehidupan Kita Menjadi Kehidupan Yang Dipersembahkan Kepada Tuhan Sebagai Korban Sebelihan Amin Ayo Mari Berdoa Sebab tadi Ada Dua Kutub Menarik Puji Tuhan Yang Jahat Semakin Jahat Yang Najis Semakin Najis Sisi Yang Suci Semakin Suci Yang Benar Semakin Terus Berbuat Kebenaran Maka Kita Mempaatkan Dara Yesus Bertobat Berarti Memampatkan Korban Kristus Menjatuhkan Diri Kepada Firman Sehingga Apabila Firman Datang Mengoreksi Hati Kita Hanya Curse Hancur Hancurnya Terlalu Banyak Kesalahan Di Pasaran Apabila Kita Kemudian Memberi Diri Tipah Koleksi Sehingga Apabila Firman Itu Koreksi Kehidupan Kita Kita Akan Remuk Redam Tidak Ada Lagi Wujud Dakin Sebagai Landang Yang Sumpur Bagi Dursa Sampai Pada Akhirnya Kehidupan Kita Siap Untuk Dipersembahkan Sebagai Korban Sebelingan Ambil Seragum Tujuh Tuhan Tuhan Sedang Mempersatakan Kita Semua Menjadi Korban Sebelingan Hati Hati Hari 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 Ini Adalah Hari Terakhir Artinya Keadaan Sekarang Sudah Semakin Cahat Dosa Itu Sudah Bertimbul Timbul Bagaikan Asap Yang Keluar Dari Lubang Curang Bau Angkasa Gelap Matahari Menjadi Gelap Tujuh Tuhan Disini Tidak Dalam Wahyu Pasal 9 Ayat 20 Tadi Yang Disebut Hanyalah Yang Tersisa Dari Umat Seperti Tiga Umat Manusia Yang Terbunuh Tetapi Yang Tersisa Itu Orang Yang Tidak Diceritakan Yang Tersisa Orang Yang Suci Berarti Yang Suci Sudah Semakin Suci Sudah Menjadi Rumah Tuhan Sebab itu Ayo Bertoba Mempaatkan Darah Yesus Tuhan Menuntut Kita Untuk Hidup Benar Dan Suci Sama Seperti Dia Suci 1 Petrus 1 Ayat 15 16 Kemudian Kita Menunggu Menantikan Kedatangannya Kemudian Saat Menantikan Kedatangannya Terus Terjadi Proses Keubahan Supaya Sampai Sama Mulia Dengan Dia Dimulai Dari Pertobatan Membahkan Dari Karena keluarga kita adalah di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Yang akan mengubah tubuh kita yang jina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya Yang dapat menantukan segala sesuatu Kepada dirinya Sambil kita menantikan Kedatangan Tuhan Disertai proses keubahan Demi keubahan Sampai keubahan itu Memercak Sama mulia dengan dia Amin Puji Tuhan Satu Juhan Ayat 1 sampai 2 Lihatlah Betapa besarnya kasih yang dikeruniakan Bapak Kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Terus Karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia Saudara-saudaraku yang dikasih Saudara-saudaraku yang dikasih Sekarang kita adalah anak Allah Sekarang kita adalah anak Allah Amin Amin Terus Terus kita akan menjadi sama seperti dia Terus kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya Tetapi apabila dia nanti datang pada kali yang dikuat Kita akan menjadi sama seperti dia Amin 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 Puji Tuhan Bukankah ini Pengurahan Tuhan Dari kita semua Kalau masih ada kesempatan Untuk bertobat Kenapa tidak mau bertobat Mempaatkan saja dalam Yesus Harkah korban Kristus Jatuhkan diri kepada firman Sehingga apabila firman datang koreksi kita Kita akan hancur hati Berikan diri ditipa oleh firman Sehingga apabila firman koreksi kita Kita memang harus remot Wujud daging tidak terlihat Sebagai latang yang subur bagi dosa Kenapa harus bertahan dalam kebeduhan Kalau kita tahu yang baik Pahas seru Puji Tuhan Mampakan darah Yesus Supaya tubuh Jiwa dan roh kita tetap terpelihara Sampai dia datang pada kali yang dikuat Sama mulia Segambar seru padanya dia Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus memberikan kita semua Mari kita masuk Atau mendengar atau mengetahui Terus Dan tidak tuanku muliakan Tuhan Yang menggenggam nafras Tuhanku Dan menentukan segala jalan Tuhan Puji Tuhan Sudah ku Perlu untuk diketahui Sesungguhnya Tuhan Allah Yang menggenggam nafas Hidup manusia Dan menentukan segala jalan-jalan hidup manusia Puji Tuhan Puji Tuhan Amin 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 Nafas hidup manusia itu ada di tangan Tuhan Bukan di tangan Tuhan Bukan di tangan Tuhan Mas Alham amin Seperat tembaga Kayu Dan Batu Bermata Nama sidup manusia ada di tangan Tuhan Dan jalan manusia Juga Tuhan yang menentukan Bukan manusia itu sendiri Yang menentukan jalan hidupnya Banyak orang Kristen Mengambil jalannya masing-masing Tidak mau dengar rekanan Akhirnya jadi sesat Ketika tersesat Dia menderita, dia menanti sendiri Persis seperti satu domba Yang tersesat di padaku Dia tidak bisa pulang Dia tidak bisa kembali ke kandang penggembalaman Untuk Dua tangan Tuhan terpuluh Setelah dia ditemukan Domba yang tersesat ini dipikul Tuhan sudah memikul dosa Kejahatan kenajisan kita Segala jalan yang sesat Yang kita ambil selama ini Tuhan sudah pikul Tuhan sudah pikul Jelas Napas nyawa manusia Di tangan Tuhan Bukan pada berharga Bukan pada berharga Dan jalan Tuhan adalah jalan yang lurus Bukan jalan ular yang berliku-liku Terlalu banyak Lipu-liku-likunya Bilih-bilih di hati terlalu banyak Lipu-liku di hati dan pikiran terlalu banyak Lici Puji Tuhan Itulah kehidupan yang berubah berharga Lici Amin suratku Amin Puji Tuhan Nah Suratku Berman Tuhan malam ini Telah diterangkan Apa yang sudah kita dengar Kita perhatikan sungguh-sungguh Berlakulah jelasan Jangan seperti orang dumu Jangan berlaku seperti orang bebas Amin 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 suratku Amin Puji Tuhan Alhamdulillah Baik Nah Amin 29 Lalu atas kita Belsasar Dikenakanlah kepada Damien Pakaian dari kain umum Dan pada lehernya dikalutkan rantai mas Terus Dimaklumkanlah tentang dia Bahwa di dalam kerajaan Ia mempunyai kuasa Sebagai orang ketiga Terus Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar Raja orang kastik itu Akhirnya malam itu juga Setelah bersuka cita Bersasar Terbunuh Mati dengan sia-sia Imamat rajani Kedudukannya sangat tinggi dan istimewa Tetaplah berada di sana Supaya jangan mati terbunuh Amin suratku Kuji Tuhan Baik Wahyu 9 Ayat 20 Sebagai jalan jual Demikianlah kemampungan Tetapi manusia lain Yang tidak mati oleh malapetaka ini Tidak juga bertobat Dari perbuatan tanah mereka Terus Mereka tidak berhenti menyembah roh jala Dan berhala berbala Dari emas dan perang Dari tembaga batu dan kayu Yang tidak dapat melihat Atau mendengar Atau berjala Dari tembaga batu dan kayu Sebentar Kita membaca kembali Baca dulu Wahyu pasal 9 Ayat 20 Tetapi manusia lain Manusia lain Yang tidak mati oleh malapetaka itu Yang tidak mati oleh malapetaka itu Terus Tidak juga bertobat Tidak juga bertobat Dari perbuatan tangan mereka Terus Mereka tidak berhenti menyembah roh jala Dan berhala berbala Dari emas dan perang Dari tembaga batu dan kayu Ya Puji Tuhan Disini Orang-orang yang tersisa Dari Seperti Gakuman manusia yang terbunuh itu Tidak mau bertobat Berarti Ada dua kutub Tarik menarik disini Yang jahat semakin jahat Yang suci semakin suci Dan menjadi rumah Tuhan Amin suratku Menjadi rumah Tuhan Suratku Maka Disini dibutuhkan Darah Yesus Supaya terjadi Pertobatan Dibutuhkan darah Yesus Supaya terjadi Pertobatan Puji Tuhan Biarlah kiranya Kita Menjatuhkan diri Kepada firman Allah Sehingga apabila Firman itu berkuasa Hati kita Hancur Dibuatnya Dan selanjutnya Biarlah firman Tuhan Menimpa kehidupan kita Apabila kita Hancur Remuk Bukan hancur Remuk Biarlah kiranya itu terjadi Firman itu Menimpa kehidupan kita Sampai kehidupan kita Remuk Amin suratku Amin Puji Tuhan Membaatkan Bagaimana Yesus Injil Lukas Pasal 21 Ayat 17 Baca Demikian Jatuh ke atas batu itu Ia akan Hancur Dan barang siapa Ditimpa batu itu Ia akan Remuk Puji Tuhan Lihat Orang yang mau Bertobat Memampatkan korban Kristus Amin suratku Amin Batu yang dibuang oleh Tukang-tukang bangunan Itulah pribadi Yesus Yang dikorbankan Jadi orang yang Mau bertobat Memampatkan Darah Yesus Yaitu Menjatuhkan diri Kepada firman Supaya apabila Firman itu Mengoreksi Maka kita akan Hancur hati Kemudian Menimpakan diri Memberi diri Ditimpa oleh firman Sehingga apabila kita Dikoreksi oleh firman Kita sampai Remuk Remuk Dan akhirnya Kehidupan kita Menjadi kehidupan Yang dipersembahkan Kepada Tuhan Sebagai korban Sebelihan Amin suratku Amin Ayo Mari berdoa Sebab tadi ada dua Butuh tarik menarik Puji Tuhan Yang jahat Semakin jahat Yang nacis Semakin nacis Sisilan Yang suci Semakin suci Yang benar Semakin Terus berbuat Kebenaran Maka Kita Mempaatkan Darah Yesus Bertobat Berarti Memampatkan Korban Kristus Menjatuhkan diri Kepada firman Sehingga apabila firman Datang Mengoreksi Hati kita Hanya Curse Hancur Hancurnya Terlalu banyak Kesalahan Di pasaran Apabila kita Kemudian Memberi diri Ditipat Oleh firman Sehingga apabila firman Itu koreksi Kehidupan kita Kita akan Remuk Redam Tidak ada lagi Wujud Daging Sebagai Landang yang Supur Bagi rusak Sampai Pada akhirnya Kehidupan kita Siap untuk Dipersembahkan Sebagai korban Seberingan Ambil Seru Tujuh Tuhan Ayo Tuhan Sedang mempersatkan Kita semua Menjadi korban Seberingan Hati-hati Hari-hari ini Adalah Hari-hari terakhir Artinya Keadaan Sekarang ini Sudah Semakin Cahat Dosa itu Sudah Bertimbul-timbul Bagaikan Asap yang Keluar Dari Lubang curang Baru Angkasa Gelap Matahari Menjadi Gelap Puja Tuhan Halil Disini Tidak Dalam Wahyu Pasal 9 Ayat 20 Tadi Yang Disebut Hanyalah Yang Tersisa Dari Umat Seperti Umat Manusia Yang Terbunuh Tetapi Yang Tersisa Itu Orang Yang Tidak Diceritakan Yang Tersisa Orang Yang Suci Berarti Yang Suci Sudah Semakin Suci Sudah Menjadi Rumah Tuhan Sebab Itu Ayat Bertoba Mempaatkan Darah Yesus Tuhan Tuhan Menuntut Kita Untuk Hidup Benar Dan Suci Sama Seperti Dia Suci 1 Petrus 1 Ayat 15 16 Kemudian Kita Menunggu Menantikan Kedatangannya Kemudian Saat Menanti Kedatangannya Terus Terjadi Proses Keubahan Supaya Sampai Sama Mulia Dengan Dia Dimulai Dari Pertobatan Mempaatkan Darah Yesus Dan Mari kita Lihat dulu Filipi Pasal 3 Ayat 20 Sampai 21 Filipi Pasal 3 Ayat 20 Sampai 21 Baca Demikian Sama Tuhan Karena Keluarga Kita Adalah Di Dalam Surga Dan Dari Situ Kita Menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Yang Yang Mubah Tubuh Kita Yang Jina Ini Sehingga Serupa Dengan Tubuhnya Yang Mulia Menurut Puasanya Yang Dapat Menanggungkan Segala Sesuatu Kepada Dirinya Sambil Kita Menantikan Kedatangan Tuhan Disertai Proses Keubahan Demi Keubahan Sampai Keubahan Itu Memercak Sama Mulia Dengan Dia Amin Surah Puji Tuhan Satu Juhan Sistiga Ayat Satu Sampai Tuhan Lihatlah Betapa Besarnya Kasih Yang Dikeruni Kepada Kita Sehingga Kita Disebut Anak Anak Awal Dan Memang Kita Adalah Anak Anak Awal Terus Karena Itu Dunia Tidak Mengenal Kita Sebab Dunia Tidak Mengenal Dia Saudara Saudaraku Yang Dikasih Saudara Saudaraku Yang Dikasih Sekarang Kita Adalah Anak Allah Amin Amin Terus Tetapi Belum Ternyata Apakah Dan Kita Kelak Memang Terus Tetapi Kita Tau Bahwa Apabila Kristus Apabila Kristus Menyatakan Dirinya Kelak Terus Kita Menjadi Sama Seperti Dia Terus Kita Akan Melihat Dia Dalam Keadaannya Yang Sebenarnya Tetapi Apabila Dia Nanti Datang Pada Kalian Dikasih Kita Akan Menjadi Sama Seperti Dia Amin Surat Duh Amin Surat Duh Puji Tuhan Bukankah Ini Pengurahan Tuhan Dari Kita Sumpah Kalau Masih Ada Kesempatan Untuk Bertopan Kenapa Tidak Mau Bertopan Mempaatkan Saja Dalam Yesus Hargan Korban Kristus Jatuhkan Diri Kepada Firman Sehingga Apabila Firman Datang Koreksi Kita Kita Akan Hancur Hati Berikan Diri Ditipa Oleh Firman Sehingga Apabila Firman Koreksi Kita Kita Memang Harus Rerah Wujud Daging Tidak Terlihat Sebagai Latang Yang Subur Bagi Dosa Kenapa Harus Bertahan Dalam Kebeduhan Kalau Kita Tahu Yang Baik Pahal Serbu Puji Tuhan Tuhan Tuhan